Bertobat dan menjadi seperti anak kecil oleh Yunus Ciptawilangga MBA. Prakata, Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Penulis kaget ketika beberapa waktu yang lalu membaca ayat di atas. Walaupun penulis secara rutin membaca Alkitab, tetapi saat itu penulis benar-benar kaget, khususnya ketika membaca kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, penulis mencoba mempelajari perikop dan ayat tersebut khususnya untuk mencari tahu apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan menjadi seperti anak kecil di perikop tersebut. Dalam salah satu kesempatan, penulis menyampaikan tema tersebut pada anggota keluarga. Dan saat itu, menantu penulis menyampaikan bahwa anaknya selalu menganggap papanya orang yang hebat seperti superhero. Dan kemudian, penulis dapat memiliki pengertian yang lebih lengkap ketika penulis diingatkan akan suatu kejadian yang berkaitan dengan cucu kami, yaitu ketika ia meminta mobil mainan Hudson Hornet kepada ayahnya. Puji Tuhan, sungguh Allah begitu bermurah kepada kita semua, sehingga ia memberikan pemahaman kepada kita, kiranya kemurahan Tuhan itu mendorong kita semua agar bertobat dan menjadi sebagai anak kecil. Dengan demikian, kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Soli Deo Gloria, penulis. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika murid-muridnya bertanya, Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Seperti ayat-ayat di bawah ini. Matius 18 ayat 1-6 Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jika kita perhatikan perikop di atas, kita melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga, dengan mengatakan bahwa, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dalam hal itu, ia terlebih dahulu menjelaskan mengenai siapakah yang akan masuk atau dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, dengan mengatakan, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melalui penjelasan tersebut, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, agar mereka jangan dulu berangan-angan ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Padahal, masuk kerajaan sorga pun belum tentu, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi, bila mana mereka ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada dua persyaratan yang dituntut dari anak-anak Tuhan, agar mereka dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, yaitu bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma tentang pentingnya pertobatan. Roma 2 ayat 3 sampai 8 Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup gekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Sama seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat di atas, pertobatan bukanlah sekedar pernyataan, tetapi harus menjadi kenyataan, yaitu hidup baru yang sesuai dengan pertobatan atau yang sesuai dengan firman Allah. Kisah para Rasul 26 ayat 20, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Tuhan Yesus banyak menyampaikan firman mengenai pertobatan, baik secara langsung maupun melalui perumpamaan. Dalam perumpamaan mengenai penabur, disampaikan bahwa seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan yang terlihat tumbuh sekalipun jika ia masih hidup secara duniawi dan tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya imannya akan mati. Lukas 8 ayat 7 Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Lukas 8 ayat 14 Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dalam kitab Daniel dijelaskan bahwa pada akhir zaman banyak orang akan disucikan dan dimurnikan serta diuji agar layak masuk kerajaan Allah. Tetapi orang-orang fasik yaitu anak-anak Tuhan yang hidupnya masih duniawi atau yang tidak bertobat sungguh-sungguh tidak akan mengerti fenomena penyucian dan pemurnian itu dan akan tetap hidup dalam kefasikannya dan akhirnya tertinggal. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Daniel 12 ayat 10 Menjadi seperti anak kecil Anak-anak kecil selalu merasa bahwa ayah mereka adalah seorang yang luar biasa seorang superhero yang bisa melakukan apapun itu sebabnya anak-anak kecil ketika mengalami kesulitan selalu mencari ayah mereka dan merasa yakin bahwa ayahnya pasti bisa membantu menyelesaikan kesulitannya. Kita sering mendengar anak-anak kecil yang berkata Saya akan minta papa bantu saya Saya akan tanya papa Papa pasti bisa dan lain sebagainya yang sama pengertiannya Tidak heran anak-anak kecil selalu bangga akan ayahnya dan selalu ingin dekat dengannya Selain memiliki bapak di bumi kita juga memiliki bapak di surga Alkitab dengan sangat gamblang menjelaskan siapa dan seperti apa kemaha kuasaan bapak kita Pengakuan iman rasuli juga menjelaskan hal tersebut dan beberapa gereja memasukkan pembacaan pengakuan iman rasuli dalam liturgi ibadah mereka Dalam pengakuan iman rasuli tertulis antara lain Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Pencipta langit dan bumi Entah kita dengan rutin membaca pengakuan iman rasuli atau tidak Yang penting adalah Benarkah kita percaya akan kemaha kuasaan bapak kita? Apakah kita bangga dan yakin bahwa bapak kita mampu melakukan apapun sama seperti seorang anak yang bangga dan percaya bahwa ayahnya seperti seorang superhero yang bisa melakukan apapun? Saya cukup lama mengajar dan merenungkan Apa arti menjadi seperti anak kecil dalam perikop di atas Sampai suatu hari saya diingatkan pada suatu peristiwa ketika kami sekeluarga sedang liburan bersama Kami sedang dalam sebuah mobil dan saat itu anak mantu serta cucu saya duduk di depan saya Cucu saya yang saat itu berumur 3 tahun sedang mengobrol dengan papanya mengenai film Cars Sebuah film anak-anak mengenai mobil balap Cucu saya senang sekali dengan film tersebut Sehingga ia memiliki koleksi mobil-mobil yang ada di film tersebut Tiba-tiba cucu saya berkata kepada ayahnya Pak, saya mau Hudson Hornet Lalu ayahnya menjawab Baik, nanti papa belikan Cucu saya langsung diam Tidak bertanya lebih jauh lagi tentang janji papanya Ia tidak bertanya Kapan, Pak? Atau meminta ketegasan Pasti ya Cucu saya tidak bertanya dan membicarakan lagi masalah permintaannya itu Dan saat itu juga ia membicarakan hal yang lain lagi Bagi dia, kata-kata ayahnya Baik, nanti papa belikan Sudah cukup Ia yakin bahwa ayahnya pasti akan membelikannya Seperti itulah sifat anak kecil Dalam perjalanan hidup saya sebagai pengusaha Saya pernah mengalami kesulitan yang sangat besar pada tahun 2009 Pada saat itu, kami mengalami masalah yang sedemikian rumit Sehingga kami hampir menutup setengah dari restoran-restoran kami Biasanya bila ada masalah di perusahaan Saya akan menganalisa Dan kemudian mencari referensi penyelesaian masalah tersebut dari buku-buku Karena saya senang membaca buku Jadi, bila ada masalah pada sumber daya manusia misalnya Saya akan menganalisa di bagian mana inti masalahnya itu Jika dari hasil analisa ternyata permasalahannya ada di bagian rekrutmen Saya akan mencari buku-buku mengenai rekrutmen Mempelajari dan mengimplementasikannya untuk menyelesaikan masalah tersebut Atau kami membayar konsultan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut Namun, pada saat itu saya mengambil langkah yang lain Yaitu, saya mencoba menyelesaikan masalah itu hanya melalui doa Sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya Saya memilih cara tersebut karena saya pernah disadarkan Bahwa apa yang saya miliki saat itu Dan apa yang terjadi dalam hidup saya Sesungguhnya terjadi semata-mata karena pemberian Tuhan Selain itu, dari firman yang saya pelajari Saya yakin bahwa memang seharusnya kita hanya meminta kepada Bapak Oleh karena itu, saya nekat untuk menyelesaikan masalah tersebut hanya melalui doa Walaupun dengan risiko akan kehilangan setengah dari perusahaan saya bila mana gagal Saya tidak minta bantuan konsultan atau siapapun Bahkan tidak membaca satu buku pun Serta tidak menceritakan masalah tersebut kepada siapapun termasuk keluarga Hanya saya dan istri yang tahu masalah tersebut Dan kami hanya berdoa Saat itu kami secara rutin berdoa saat ibadah keluarga di malam hari Kemudian saya pribadi selalu berdoa pada waktu tengah malam Selain itu, saya juga suka minta dukungan doa beberapa hamba Tuhan di beberapa sekolah teologi Bila mana mereka melakukan kegiatan doa puasa Tetapi, saya tidak pernah menjelaskan apa masalahnya Walaupun ada dari mereka yang minta penjelasan Saya hanya mengatakan, tolong doakan perusahaan saya Hanya itu saja Karena saya yakin Tuhan tahu masalah saya Sebagai pimpinan, saya jarang sekali marah Akan tetapi, karena kondisi perusahaan ternyata semakin parah Membuat saya pernah marah dalam suatu meeting Begitu marahnya, sampai-sampai saya sanggup memecahkan cangkir teh Yang ternyata melukai tangan saya sendiri Sehingga, saya harus ke UGD Luka tersebut masih sedikit berbekas sampai saat ini Saat itu, saya terus berpikir Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut Apakah akan memanggil seorang konsultan Atau akan tetap dengan doa Akhirnya, saya putuskan tetap menyelesaikannya dengan doa Dan mencari tim pendoa syafaat Saya menghubungi salah seorang pendeta Untuk mencarikan saya satu tim pendoa syafaat Yang bersedia berdoa secara rutin di rumah saya Pendeta tersebut kemudian berencana memperkenalkan saya Pada satu tim ibu-ibu yang memiliki karunia doa Yang akan berdoa secara rutin di rumah saya Namun, ibu-ibu tersebut batal diperkenalkan ketika saya menyampaikan Bahwa saya akan memberikan uang transport kepada mereka Karena mereka tidak ingin terkesan bahwa pelayanan mereka itu dibayar Sekalipun demikian, mereka berjanji akan tetap mendoakan saya Saya sempat bingung karena walaupun saya percaya Ibu-ibu tersebut akan mendoakan kami Tetapi saya tidak tahu seberapa lama dan seberapa sering Oleh karena itu, saya mengajak istri saya Untuk menambah frekuensi doa kami Yaitu dengan melakukan doa secara rutin setiap pagi Sebelum kami beraktivitas Puji Tuhan, akhirnya Tuhan selesaikan masalah perusahaan kami Pada bulan Mei 2010 dengan cara yang luar biasa Suatu cara penyelesaian yang saya sendiri tidak pernah tahu Bahwa ada cara penyelesaian seperti itu Bila sebelumnya kami bisa kehilangan banyak uang Karena kehilangan setengah perusahaan kami Justru yang terjadi adalah sebaliknya Oleh karena itu, mulai saat itu kami hanya mengandalkan doa Untuk setiap masalah yang kami hadapi Padahal dahulu saya sangat sinis dan merendahkan mereka Yang hanya mengandalkan doa Karena saya berpendapat bahwa Tuhan memberikan kita hikmat dan kekuatan Sehingga seharusnya kita berusaha dengan kekuatan kita Untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi Namun kemudian saya menyadari Bahwa hal tersebut adalah salah Yeremia 17 ayat 5 Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Dari pengalaman tersebut Dan juga setelah mempelajari firman Saya mengerti bahwa sesungguhnya kita memiliki Bapak Yang telah mengaturkan segala yang terbaik bagi kita Yeremia 29 ayat 11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Bapak kita mengatur setiap langkah kita Masmur 37 ayat 23 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Kalau ada sesuatu yang kita inginkan Kita cukup meminta kepadanya Lukas 11 ayat 9 Oleh karena itu Aku berkata kepadamu Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Ketika kita meminta kepada Tuhan dan berdoa Kita ingat perkataan Tuhan Yesus Agar kita percaya Bahwa kita telah menerimanya Artinya Kita memiliki iman Bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepada kita Markus 11 ayat 24 Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara di Papua Saya diperkenalkan dengan seorang ibu yang datang dari Jakarta Setelah kami berkenalan Ibu tersebut menyampaikan bahwa karena keterbatasan dana Beliau hanya beli tiket pesawat untuk perginya saja Dan saat itu beliau belum memiliki tiket untuk pulang ke Jakarta Tetapi beliau mengatakan Dengan iman saya yakin bahwa Tuhan akan menyediakan tiket untuk saya pulang Hal tersebut beliau sampaikan bukan hanya kepada saya Tetapi juga kepada beberapa orang yang beliau jumpai Dalam hati saya berkata Bahwa walaupun ibu tersebut berkali-kali mengatakan dengan iman Dengan iman Tetapi sesungguhnya ibu tersebut tidak beriman Sebab Jika ibu tersebut beriman Beliau tidak perlu berbicara kepada banyak orang Bahkan tidak perlu berbicara kepada satu orang pun juga Markus 11 ayat 24 dengan jelas mengatakan Karena itu Aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Jika kita percaya bahwa kita telah menerimanya Tentunya kita tidak perlu menyampaikan kepada siapapun Bahwa kita membutuhkan sesuatu Karena kita telah berdoa dan meminta kepada Tuhan Dan Tuhan telah memberikannya kepada kita Seperti saat menantu saya memenuhi permintaan cucu saya dengan mengatakan Baik nanti papa belikan Cucu saya saat itu langsung meyakininya tanpa mengatakan satu patah katapun Selanjutnya cucu saya tinggal menunggu Maka hal itu akan diberikan kepadamu Yakobus 2 ayat 17 menyatakan Demikian juga halnya dengan iman Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Jika kita pelajari ayat di atas Kata perbuatan yang dimaksud ayat tersebut Bukan perbuatan dalam arti melakukan sesuatu Bahkan melakukan sesuatu yang baik sekalipun Tetapi perbuatan dalam ayat tersebut Adalah merupakan perbuatan sebagai tindakan nyata dari iman Ayat tersebut akan lebih jelas maknanya Jika kita baca beberapa ayat selanjutnya Yakobus 2 ayat 21-22 Bukankah Abraham Bapak kita Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Ketika ia mempersembahkan isak anaknya di atas mesbah Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Abraham dianggap sebagai bapak orang beriman Karena ia berani bertindak untuk mempersembahkan isak anaknya Ketika Tuhan memberi perintah Artinya Abraham melakukan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Walaupun mungkin ia tidak mengerti alasannya Namun demikian Abraham tetap melakukannya Karena ia yakin akan rencana Tuhan Itu sebabnya kita mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan Jika kita tidak memiliki iman yang benar Yaitu iman seperti anak kecil Kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga Karena sesungguhnya iman kita mati Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga Matius 18 ayat 3 Dalam salah satu pertemuan ada seorang hamba Tuhan Yang menyampaikan bahwa bila mana kita memiliki suatu pergumulan Kita harus memintanya kepada Tuhan Sekalipun demikian Perlu juga kita menyampaikan pergumulan kita pada orang lain Suatu prinsip yang terasa rohani Karena menyatakan agar kita meminta kepada Tuhan Tetapi sesungguhnya prinsip tersebut Pendapat tersebut jelas tidak alkitabiah Karena dengan menyampaikan kepada orang lain Kita sebenarnya meragukan kuasa Tuhan Bahwa Allah mampu melakukan apapun Itu sebabnya beberapa orang menyindir prinsip tersebut Dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yang meminta pada Tuhan Tetapi berdoa di telinga orang Dan itulah salah satu contoh kondisi gereja di akhir zaman Seperti yang disampaikan dalam surat 2 Timotius 3 ayat 5 Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu Ayat tersebut menjelaskan bahwa di akhir zaman Yaitu di hari-hari ini Banyak orang terlihat menjalankan ibadahnya dengan sungguh-sungguh Mereka rajin kekerja Aktif dalam pelayanan Rutin berdoa Memuji Tuhan dengan suara yang keras Mendengarkan firman Bahkan berdoa puasa secara rutin Namun sesungguhnya mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan Itu sebabnya mereka menggunakan banyak siasat Agar doa dan keinginan mereka terpenuhi Beberapa orang menggunakan pendekatan psikologis Untuk menyentuh emosi atau menakut-nakuti seseorang Dengan mengatakan bahwa ia berdosa Bila tidak membantu atau memberikan suatu posisi kepada seseorang Dengan maksud agar ia bersedia menyumbang lebih Atau memanipulasi firman agar sesuai dengan kepentingannya Dan masih banyak lagi trik-trik lainnya Jika kita menggunakan cara-cara seperti itu untuk mendapatkan sesuatu Sesungguhnya iman kita telah mati Sehingga sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus firmankan Dan kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga Jika kita mempelajari kehidupan Ayub Kita melihat bahwa Ayub adalah seorang yang luar biasa Karena ia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Ayub 1 ayat 1 Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub Orang itu saleh dan jujur Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Bahkan jika kita pelajari lebih lanjut Kita akan melihat bahwa Ayub merupakan pribadi yang dibanggakan Allah Karena tidak pernah ada manusia lain yang Tuhan banggakan kepada iblis Ayub 1 ayat 8 Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia Yang demikian saleh dan jujur Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Namun yang menjadi pertanyaan adalah Apakah Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Dianggap cukup di mata Tuhan? Jawabannya adalah tidak Itu sebabnya Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai Menarik sekali ketika kita pelajari Kapan Tuhan menghentikan pencobaan tersebut Dan menganggap cukup ketika Ayub menyatakan Ayub 42 ayat 5 Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Artinya Ayub bukan hanya mengenal Allah dari mendengar Tetapi ia secara pribadi dapat melihat Tuhan Yang menyebabkannya dapat mengenal Tuhan dengan benar Jika kita datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan Mendengarkan kesaksian orang lain Atau jika kita membaca Alkitab Sesungguhnya kita baru mendengar Karena kita belum mengalami Yang Tuhan inginkan bukan sekedar mendengar firman Tetapi firman itu terjadi dalam kehidupan kita Dan kita benar-benar merasakan kebenaran firman Karena kita mengalaminya Pada saat itulah kita bisa memandang Tuhan Karena kita benar-benar melihat Tuhan hadir Dalam kehidupan kita Untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita Bahkan mengatur setiap langkah kita Oleh karena itu Kita perlu memiliki iman seorang anak kecil Yang percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan Sehingga kita bisa berserah sepenuhnya kepadanya Untuk melihat kuasa dan rencana Tuhan Terjadi dalam hidup kita Ayub 42 ayat 5 Ayub 42 ayat 5 mengingatkan saya pada seorang pendeta Saat itu kami sedang berbincang mengenai uang persembahan Dan dalam kesempatan tersebut Beliau mengatakan bahwa sebagai hamba Tuhan Beliau termasuk orang yang sangat jarang Bahkan hampir tidak pernah menyinggung mengenai uang dalam pelayanannya Bahkan sambil tertawa Beliau mengatakan Bahwa beliau termasuk yang alergi membicarakan masalah uang Mengapa beliau tidak pernah membicarakan uang? Beliau mengatakan bahwa tidak lama setelah masuk ladang pelayanan Anak beliau terjangkit demam berdarah Sehingga harus masuk rumah sakit Padahal beliau saat itu tidak memiliki uang Untung saat itu pihak rumah sakit belum meminta uang muka seperti saat ini Ketika anaknya di rumah sakit Beliau beserta istri bergumul Bagaimana harus membayar biaya pengobatan anaknya Beliau tidak ingin meminta kepada siapapun Oleh karena itu Mereka hanya berdoa Memohon pertolongan Tuhan Dan ajaib sekali Karena tiba-tiba Ada seseorang yang memberikan amplop berisi uang Untuk biaya rumah sakit tersebut Padahal Beliau dan istri Tidak pernah mengatakan pada siapapun Bahwa anak mereka sakit Begitu juga pernah suatu kali Mereka tidak memiliki makanan Tiba-tiba Mereka menemukan ada sekarung beras di depan rumah mereka Sampai saat ini mereka tidak tahu Siapa yang mengirimkan beras tersebut Karena mereka sekeluarga tidak pernah mengatakan kepada siapapun keadaan mereka Beliau melanjutkan Bahwa Tuhan tetap memelihara mereka sampai saat ini Mereka tidak pernah kekurangan Walaupun mungkin tidak berlebihan Dan mereka sangat senang Karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan mereka Namun lanjut beliau Bahwa hal yang paling membuat mereka bersuka cita Adalah Mereka dapat melihat Hal-hal ajaib Yang Tuhan lakukan Untuk memelihara mereka Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan Benar-benar menguatkan Dan mendekatkan mereka Pada Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Yohanes 4 ayat 1-42 Menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Bertemu dengan seorang wanita Samaria Di sumur Yaakub Dan setelah berbincang dengan Tuhan Yesus Wanita tersebut terkejut dan heran Karena Tuhan mengetahui keadaan keluarganya Kemudian wanita itu pergi ke kota Dan berkata kepada orang-orang di situ Mari lihat Di sana ada seorang yang mengatakan Kepadaku Segala sesuatu yang telah ku perbuat Mungkinkah dia Kristus itu Yohanes 4 ayat 29 Orang-orang kota itu pun Datang kepada Tuhan Yesus Dan akhirnya mereka berkata Bahwa mereka percaya Tuhan Yesus Sebagai juru selamat dunia Sekalipun demikian Mereka percaya Bukan karena apa yang wanita itu Alami dan katakan Tetapi karena mereka sendiri telah mendengar Dan mereka tahu bahwa Yesus adalah Kristus Yohanes 4 ayat 42 Dan mereka berkata kepada perempuan itu Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia Mendengar saja tidak cukup Tetapi harus tahu harus mengalami Mengapa orang-orang tersebut bisa tahu Mereka bisa tahu karena mereka melihat langsung Tuhan Yesus Artinya Mereka bertemu secara langsung Dan mengadakan hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Dan mereka merasakan semua itu Itulah sesungguhnya inti dari kekristenan Yaitu hubungan pribadi kita dengan Allah Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus Mereka meminta kepadanya Supaya ia tinggal pada mereka Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya Menjadi seperti anak kecil berarti mengenal Bapak Dan yakin akan kuasa Bapak Sebagai sesuatu yang Tuhan tuntut Agar kita bisa melihat karya-karya ajaib yang Tuhan lakukan Dalam kehidupan kita Yang akan menjadi dasar yang kuat bagi iman kita Sehingga kita dapat tetap teguh dalam mengiring Kristus Dalam kondisi seperti apapun Sehingga kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga Biodata penulis Nama Dr. Andes Yunus Ciptawilanga MBA Lahir di Bandung 21 Juli 1959 Pendidikan 1984 Sarjana Basa Inggris 1993 Master of Business Administration Profesi pengusaha di bidang restoran dan teknologi informasi Pada tahun 2013 bersama dengan Pendeta Yopiratu TTH PhD Dan Bapak Seridadi Atianto PhD Dia menulis dua buah buku tentang akhir zaman Dengan judul Benarkah Cip sebagai penggenapan 666 Dan tanda-tanda langit kedatangan Tuhan Yesus Yang diterbitkan kalam hidup Yang dapat diunduh secara cuma-cuma di www.wahyuwahirzaman.com Buku-bukunya yang sudah terbit antara lain Ciri-ciri anak Tuhan Sikap kita di rumah Tuhan Pelayanan yang paling utama Memberi kemuliaan bagi Allah Janji pemeliharaan Tuhan Menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana Yesus versus mamon Dan tanda langit yang sempurna dari Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!